Hai jadi hari ini adalah kayak mau gue ke 23 baru banget bangun dan harus segera siap-siap waktu gue kontrol sih 2 minggu lalu itu keadaannya rame banget ya terakhir kali gue keluar rumah itu 2 minggu lalu dan sekarang gue mau tunjukin kalau misalnya kemoterapi di tengah pandemik itu makin ribet karena memang rumah sakit itu semakin ketat dan 2 minggu lalu sih waktu gue kontrol udah mulai rame ya jalanan gak tau deh sekarang apakah makin rame atau enggak nanti mungkin gue sekalian tunjukin ya karena memang gue liat aja nih dari jendela udah lumayan ya banyak yang lebih berseliwaran dibanding biasanya jadi dibandingin maksudnya kayak bulan lalu itu literally lebih sepi jalanan ini aja sekarang kondisi jam 10 pagi dan itu sekitar sebulan lalu sih gak segini ya ini kendaraannya banyak banget nih gue tunjukin ya udah liat kan ya itu hitungannya sih cukup banyak ya di compare sama bulan lalu itu udah cukup banyak biasanya jam-jam segini gak segitu ya gara-gara kan gue memang bangunnya biasanya memang lebih pagi ya kalau gue gak kayak mau juga itu lebih pagi terus gue udah liat dari jendela kayaknya sampe sore pun gak serame itu juga gitu oh dan bahkan kemarin-kemarin itu ada yang sempet rame banget tapi gak gue record makanya gue agak kaget juga ini sebenernya gimana sih kok jadi mulai rame mungkin udah pada masuk kerja atau mungkin harus wajib ke kantor atau gimana gak ngerti juga yang jelas sih udah lebih rame ya sekarang nih sekarang kondisinya itu tanggal 25 Mei 2020 ya kemarinannya itu baru lebaran gak tau sih ngaruhnya apa gara-gara itu jadi masih pada libur atau gimana gak tau lah pokoknya lebih rame dari biasanya kenapa gue hobi banget liatin jendela karena memang ini sebenernya tempat makan gue nih ini jadi meja bar memang tempat gue makan jadi gue biasa duduk disini nah itu ya otomatis gue akan ngamatin gitu sambil gue makan jadi bukan yang gue kayak sekali-kali ngeliat begitu gitu kayak once in the time enggak jadi gue sering banget nongkrong disini nih gue duduk begini nah disini nih gue duduk terus gue perhatiin deh tuh di jendela wah ini lagi silauan ya kalau misalnya lagi silau sih kadang gue tutup pake covernya sedikit sih begini itu tapi seringan gue buka sih makanya gue tau banget gimana karena memang walaupun dari sini terlalu nyemprot cahayanya gue pindah ke yang sebelah sini jadi cahayanya gak terlalu ke gue nah ini terus gue bisa ngeliat deh tanpa kesemprot cahaya ini kan bagiannya kesemprot cahaya nih disini nah gue tetep bisa ngamatin jalan nah sebelum pergi biasanya gue seleksi nih obat-obat dulu nih yang udah super banyak ya dari berbagai rumah sakit nih juga ada vitamin segala macem gue seleksi aja beberapa yang biasanya gue bawa ini tuh banyak banget nih ini obat nih segini ya ampun tuh terus ada betadine juga eh oh kalau ini mah bukan betadine nih ini buat nyairin darah kok gak salah tapi kalau misalnya sisa memang gue bawa pulang karena kan mahal ya terus ini nih nah ini nih kayak betadine gitu gara-gara kan gara-gara kan gue itu akses masuknya itu bukan lewat infus biasa tapi lewat yang di dada nah itu tuh masih sering bleber maksudnya masih harus dipakain betadine kalau misalnya tiap kali dicopot karena itu beda dengan infus biasa terus ya ini kalau ini antiseptik ya barang baru lah ya karena kan memang ini terus masker nih gak lupa nih masker ada painkiller juga terus habis itu biasanya sih anti mual ya anti mual yang gue bawa ini nih apa nih oh ini kelaritin ini kalau buat side effect kena ke kulit juga jadi biar gak gatel terus ada berbagai banyak painkiller terus ah ini kalau permen ini gue suka bawa ini permen ini penting juga nih gara-gara mulut kita kalau misalnya habis kemo itu tuh suka gak enak bukan mulut kita ya mulut gue mulut gue suka gak enak kalau misalnya habis kemo jadi gue sering banget bawa permen dan berbagai macam obat lainnya nah ini pokoknya banyak banget deh obat-obatnya dan gue seleksi biasanya gue gak bawa semua ini gara-gara banyak banget dan ini biasanya untuk side effect jadi yang gue bawa paling beberapa yang memang gue udah tau side effectnya itu akan selalu ada oke sekarang gue mau siap-siap dulu oke sekarang udah ready gue ini udah persiapan ke rumah sakit gue bawa tas juga nah gue kemana-mana mau pake masker gini ya bahkan dari dari sebelum pandemi juga gue udah pake masker masker gini kemana-mana karena kalau penyakit kanker itu yang punya penyakit kanker itu memang rentan jadi disaranin sama dokter itu untuk kemana-mana memang slow kayak gini jadi dari tahun 2017 gue udah kebiasa pake masker gini nah ini nanti ini nanti gue dicemput sama keluarga gue cuma karena banyak gue itu udah lebih dari 60 tahun jadi mereka cuma nganterin doang mereka stand-in mobil tapi gue doangin turun untuk melakukan pendaftaran administration things semuanya itu nanti gue juga masuk kamar sendiri tapi sekarang juga memang gak boleh langsung masuk kamar jadi di test dulu covid abis itu nanti kalau misalnya emang udah clear baru dibolehin masuk kamar yuk sekarang lagi nunggu bokap buat ngambil mobil panjang oh itu dia bokap gue oke sekarang udah di dalam mobil aduh panas banget hari ini ditambah kalau pake masker itu memang lebih panas gue orangnya emang gak doyang panas ya jadi gampang banget kepanasan gampang sesek dan ini masker udah gue pake dari tahun 2017 bahkan kalau di kantor itu juga mungkin temen-temen kantor gue juga udah pada tau kalau misalnya gue bahkan dari tahun 2017 itu memang udah pake masker kemana-mana apalagi kan di kantor memang rame gitu jadi memang ini sih udah sering banget gue pake dan kebetulan kantor gue itu kubikelnya gue agak disingkirin gitu ya dalam artian gue dikasih kubikel yang khusus agak di pojok gitu nah itu untuk menghindari gue kontak sama orang terlalu banyak dan itu udah berlangsung dari 2017 jadi memang nanti perhatiin banget sih kalau misalnya ada kondisi-kondisi khusus kayak gue gitu nah sekarang mulai berangkat nih kita lihat jalanan gimana ya karena tadi kan gue bilang memang udah mulai rame terus sekarang jam gue berangkat ini 12.30 biasanya sih kalau misalnya lagi pandemi begini itu paling cuma 30 menit ke rumah sakit gue itu jaraknya berapa kilo ya pokoknya dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan sebenernya lumayan sih jadi kalau dalam keadaan normal itu sebenernya kayak 1 jam atau 1 jam 15 menit baru nyampe tapi kalau dalam keadaan kayak gini kan sepi ya PSBB begini jadi paling 30 menit nah moka-moka ini sepi juga jalanan tapi belsi ya karena memang kayaknya udah mulai rame jalanan wih udah nyampe gile ini cepet banget sih ini 30 menit ternyata gak rame juga tuh di luar mungkin karena memang ini masih suasana lebaran kali ya jadi sepi ya gak tau juga lah tapi seneng kalau sepi gini berarti kan pada menurut PSBB ya harusnya mungkin media blow up nya terlalu kenceng jadinya kesannya udah pada gak nurut tapi ini sih sepanjang perjalanan ini di posisinya tanggal 25 Mei ini masih lumayan sepi sih ya kayaknya gak serame yang diberitakan media yang banyak orang langgar gitu kayaknya enggak deh sekarang gue mau masuk dulu ngurusin administration dan such oke ini bokap gue di mobil dulu gue nya turun jadi gue sekarang pandemi ini gue turun sendiri gue nya yang yang larang bokap buat bantuin sih dia nya sih sebenernya pengen bantuin gue ya cuma ya buat jaga-jaga lah jadi gue turun sendiri oke gua udah selesai oke gua udah selesai tadi tesnya tes ambil darah tadi gua juga udah diambil darahnya dan itu ambil darahnya tuh untuk rapid test sama untuk gua kemoterapi kemudian selain itu gua juga di ronsen di ronsen ronsen di ronsen bagian dadanya toraksnya ya jadi itu semua nanti kurang lebih makan waktu 1 jam dan 1 jam ini gua harus nunggu jadi gua putusin gua balik ke mobil dulu ya untuk nungguin hasilnya karena gua juga menghindari terpapar di common room rs itu terlalu lama ya jadi ya buat tambahan tindakan preventif lah jadi gua mau nungguin di mobil aja wah panas celor nah oke sekarang gua udah balik lagi di mobil jadi biasanya kalau lebih cepet gua nanti akan ditelepon karena kalau misalnya bisa lebih cepet kan jadwal kemo gua juga harusnya siang sih dan sekarang itu posisinya kan jam 2 jadi kurang lebih jam 3 harusnya udah selesai dan gua bisa naik ke atas dan ini juga tes darahnya itu sekalian buat tes darah gua kemoterapi jadi biar gua gak buang waktu di atas harus ngambil darah lagi buat ngecek darah itu sebelum kemoterapi tapi ini proses yang memang sekarang harus dilakuin jadi kalau dulu sih gua ya naik naik aja ya ini sebelum sebelum ketat begini sebelum ada kejadian ini gua naik-naik aja kemudian di kamar baru dites darahnya untuk gua kemoterapi tapi kalau sekarang ya ada tambahan seperti ini jadi gua datang ke rumah sakit itu juga harus lebih pagi kemudian juga di dalam rumah sakit itu juga lebih ketat dan gua gak bisa ya ngerekam sorry banget nih di dalam rumah sakit memang ada aturannya gak boleh ngerekam banyak lah yang tidak boleh direkam disitu terutama kalau misalnya lagi disuntik atau apa itu ada bahkan larahnya di depan disitu bener-bener ada papan tidak boleh merekam karena kan memang ada aturannya juga gitu ya sesuai hukum itu gak boleh jadi ya gua gak bisa mendokumentasikan di dalam tadi ya moga-moga kali ini juga tesnya negatif ya jadi gua bisa melanjutkan kemoterapi gua jadi terakhir kali gua direpi itu 3 minggu lalu tapi kalau misalnya memang udah lebih dari 2 minggu kan harus dites ulang ya jadi sama aja tiba-tiba di kemo gua harus ngetes ulang kebayang gak sih jadi ada tambahan kayak gitu dan ya ini untuk administrasi dan segala macemnya itu udah makan 1 jam sendiri jadi ditambah dengan menunggu hasilnya itu kurang lebih makan waktu tambahan 2 jam 2 jam atau 2 jam setengah dan itu memang disini juga rumah sakit gua gua juga dapet info bahwasannya ada memang yang terpapar covid sebenernya bukan rumah sakit rujukan kemenkes ya tapi ada pasien-pasien covid yang bahkan katanya tidak mendapatkan tempat di rumah sakit rujukan jadi ditampung dulu disini dan form yang ditanda tanganin disini tuh makin banyak jadi form yang menyetujui bahwasannya kita harus dites dulu kemudian kalau misalnya dites dan terpapar positif itu kita harus nantai tangan juga bahwasannya kita disetujui untuk dirujuk ya kurang lebih semacam itulah jadi dulu form yang gua tanda tanganin gua inget banget cuma 2 ya itu terkait dengan kelas rotinap gue terus habis itu dengan jaminan sama ya peraturan-peraturan kayak mengizinkan siapalah yang untuk mencenguk yang gitu-gitu tapi sekarang formnya makin banyak karena memang untuk covid itu kan ya mereka juga harus ada paperwork-nya lah ya jadi kita memang harus comply ke aturan tersebut dan yaudah jadi harus ditanda tangan banyak itu supaya kitanya juga kalau misalnya ada apa-apa udah ada gitu loh bahwasannya kita sudah menandatangani dan sudah menyetujui aturan tersebut sekarang gua nunggu dulu mungkin sekitar 1 jam lagi kita berjumpa iya sekarang sudah di kamar terus ini mejanya baru loh biasanya gak kayak gini ini kayak cici gue nih agak gaul-gaul gimana gitu mejanya nah sekarang gua udah di kamar udah menjalani tadi screening testnya dan itu makan waktu sekarang itu jam 3 jadi kurang lebih 1 jam cuma ini jam 3 udah di kamar jadi sebenernya hasil tesnya hari ini sih lebih cepat dan untungnya sih masih negatif juga ya hasilnya jadi ini deg-degannya sih gua 2 kali loh kalau sekarang karena kan deg-degan terhadap hasil covid itu sama deg-degan akan hasil tes darah gue karena kan kalau kanker itu ada komponen-komponen darah yang harus dibatasan tertentu baru boleh kemoterapi nah itu yang sekarang lagi gua tungguin nah moga-moga kemoterapi kemoterapi dan gua tadi gak bisa tunjukin ya cuma disini sekarang itu selain lebih ketat para tenaga medisnya itu juga pake APD lengkap gitu loh jadi semuanya udah kayak astronot gua literally kayak in another planet gitu karena memang semuanya disini nambah gitu peralatannya jadi kan gua udah sering banget di rumah sakit dari tahun 2017 diantarin snack kalau snacknya buat gini sih gua suka dan bahkan pernah ya gua overheard ya dokternya sih gak ngeluh ke gua tapi dia tuh kayak ngeluh sendiri gitu aduh ini kok sakit kacamatanya jadi gua tuh ngeliat ini agak gimana ya rasanya ya para petugas medis itu yang garda depan itu udah berjuang kayak sedemikian rupa tapi gua ngeliat juga ada yang melanggar PSBB gitu nah kalo menurut gua sih ya kita harus apresiasi yang udah di garda depan itu ya ampun gua aja ngeliatnya tuh udah gerah banget panas gak betah di pakaian seperti itu dalam kurun waktu yang lama dan kerja mereka juga sekarang lagi ribet-ribetnya kan lagi kayak gini itu tuh ya kita sebagai yang bukan tenaga medis mungkin bisa melakukan yang sesuai dengan kapasitasnya aja kita nurutin aja dulu himbawan pemerintah juga seperti apa dan kita sabarlah di rumah gitu ya untuk memutus tali penularan ini jadi ya kebayang gak sih mereka yang udah kayak gitu terus ngeliat yang pada ngelanggar ya mereka kan ada rasa gondok juga gak sih udah susah-susah udah pake APD lengkap begitu udah sakit menderita lah gua ngeliatnya juga kasian gitu jadi gua sih di video ini juga pengen nyampein ya gua sendiri yang suka back and forth ke rumah sakit gitu ya dan itu pun bukan karena iseng tapi gua memang ada jadwal terapi yang gak mungkin gua lewatkan gitu ya bukannya gua kesini karena sakit-sakit biasa aja gitu enggak tapi memang jadwal kayak mau gua udah ada waktu tertentu dan gua itu ya harus stick ke jadwal itu jadi mau gak mau kan gua ke rumah sakit dan gua tuh karena rutin ke rumah sakit jadi gua ngeliat gitu loh dari yang merekanya dulu seperti apa sekarang tuh sampai seperti ini gitu keadaannya jadi ya moga-moga dengan kita menuruti imbawan pemerintah terus kita juga di daerah yang red zone ini juga ya tahan-tahanin dikit lah di rumah gitu ya jangan terlalu keluar terus kita juga menjaga kebersihan gua rasa itu cara kita untuk lebih menghargai mereka dan juga untuk memutus rantai penularan ini nah kemudian ya sekarang juga gak boleh lagi jenguk-jenguk ya di rumah sakit itu juga udah dibatesin untuk yang ngedampingin gue itu hanya boleh anggota keluarga dan anggota keluarga gue juga biasanya dulu kan kayak bokap nyokap gitu itu kadang-kadang suka dateng ya gua gak mengizinkan lagi mereka untuk dateng karena kan mereka udah di atas 60 kemudian untuk yang jenguk-jenguk itu juga rumah sakitnya pun gak memperbolehkan ya jadi memang bener-bener hanya pendamping aja dan itu pun cuma satu orang ada dikasih kayak kartunya juga mendamping untuk tiap kamar jadi kartunya itu kayak dikalungi gitu pakai lanyard jadi memang gak boleh banyak-banyak juga ya mentang-mentang misalnya keluarga only terus tiba-tiba yang ngejagain itu 3 atau 4 blok gitu gak juga gitu jadi yang ngejagain gue biasanya juga cuma satu sekarang jadi tengah pandemi ini memang jadi banyak banget keterbatasannya banyak form yang harus diisi juga yang jenguk juga gak boleh gitu ya hanya bener-bener keluarga yang pendamping jadi bener-bener semuanya tuh ketat dan ini sih gue bersyukurnya gue kan keadaannya terlihat kayak baik-baik aja gitu kan jadi I can handle it all by myself gitu kecuali kalau misalnya kebayang gak sih yang keadaannya mungkin belum sekondusif gue semuanya harus ngurusin administrasi itu sendiri kemudian juga harus gone through the test itu tadi macem-macem terus isi formnya juga macem-macem itu ya agak susah sih ya karena maksudnya kanker aja itu kan juga udah ribet ya dan ini once in a lifetime banget nih kanker di masa pandemi terus harus menjalani pengobatannya juga kecuali kalau misalnya lagi gak menjalani pengobatannya rasa-rasanya tinggal di rumah aja juga cukup cuma ini kan gue masih ada jadwal pengobatan yang ongoing jadi ini gue pengen tunjukin aja gimana sih kemoterapi di tengah pandemi kayak gini yang gue puji sih tetap bisa berjalan dengan lancar ya dalam artian rumah sakit juga menerima oh dan bahkan dikhususin loh lantainya bagi yang menderita kanker itu kemoterapinya dikhususin di rumah sakit gue tuh di lantai 4 jadi yang mau kemoterapi hanya boleh di lantai 4 kalau rawat inap kenapa? karena kan kita kanker itu seperti yang tadi gue udah bilang rentan terhadap virus apapun lah ataupun penyakit apapun kita tuh daya tahan tubuhnya udah berkurang jadi memang dikhususin lantainya jadi di lantai ini udah bener yang kemo semua jadi kalaupun mereka ada menampung pasien yang terduga covid itu gak di lantai ini ataupun bisa dibilang penularannya mudah itu gak di lantai 4 ini jadi mereka itu dulu sebenernya setau gue juga udah melakukan hal itu tapi sekarang lebih ketat lagi karena kalau misalnya ada yang terduga covid itu udah pasti gak di lantai 4 gak boleh ke lantai 4 dan tidak dirawatnya di lantai 4 jadi itu gue apresiasi juga sih dan semua langkah ini gue rasa gue sebagai pasien gue juga mau gitu loh mendukung jadi kan ada ya ini juga gue denger cerita ada yang kayak menolak untuk dites gitu bukan menolak sih mungkin lebih ke kenapa harus begini atau kenapa harus gitu terus jadi ribet ya ya memang karena ada sih biaya tambahan yang dibebankan jadi wajar kalau misalnya orang bertanya dan itu kan malah jadi nambah-nambah biaya ya cuma gue sih memang gue bertanya dulu ini kenapa harus begini kenapa harus gitu tapi kalau penjelasannya bisa gue terima juga gue akan lakukan gitu gue bukan orang yang jadi gak mau gitu ya memang ada biaya tambahan yang akan dibebankan tadi aja ronsen sama rapid test itu aja kan kurang lebih udah 1 juta sendiri ya wajar sih orang kan ada mungkin yang keberatan dari segi biaya atau segala macemnya sorry tadi tiba-tiba dateng dokter ini langsung gue off lagi karena memang sekali lagi gak boleh direkam disini oke i think that's it for today ya ini gue mau siap-siap dulu buat kemo ganti baju dulu dan segala macemnya kalau kalian mau lihat proses kemo seperti apa itu udah pernah gue rekam dan pernah gue tunjukin surroundingnya juga seperti apa itu bisa kalian cek aja di video selanjut eh kok selanjutnya sebelumnya nah akhir kata thank you banget udah watch this video see you in the next video stay safe stay happy and bye-bye bye-bye Terima kasih.